gak tau masih kecil sedikit kurang sedikit jadi main di atas lagi kan ya jangan main yo what's up guys welcome back selamat datang lagi di channel on the care baik kalian baru bergabung jangan lupa subscribe like dan komennya nah di hari ini gue akan membahas tentang karbulator sirso jadi maaf ini karbatornya agak burih karena kemarin habis banjir ke rentang air ini hanya sebagai simulasi saja nah ada yang menanyakan Bang gimana sih setelan yang baik buat sinso setelan yang cocok untuk sinso sebenarnya gini setelan itu tergantung dari suara mesin aslinya suara mesin sudah senyap atau belum waktu gimana prosesnya minyaknya sudah kecil apa belum tapi saya akan memberikan satu tutorial yaitu setelan kabelator yang dimana pada saat kita beli kita beli kabel terbaru itu sudah ada setelannya jadi namanya setelan pabrik gimana sih setelan pabrik jadi hari ini gue kemarin mengupas tuntas tentang setelan pabrik jadi disini ada kabelator kabelator maaf ya agak burih ini kan memang kemarin kena itu kena banjir jadi ini cuma simulasi caranya gini disini ada settingnya minyak lalu disini ada settingan angin posisinya seperti ini dia jadi didalam ini ini settingan minyak dan ini settingan angin caranya gimana kita kunci dulu sampai tarik sampai mentok kedalam kunci ini udah mentok ya lalu sebelahnya kunci kita sampai mentok nah sesudah mentok gini gimana ya naik lednya untuk bagian minyaknya itu diputar dua kali jadi ingat putaran kita kayak gini ini satu dua ini dua ya dua lalu disini kita putar cuman satu kali satu putar sekali jadi ini adalah settingan pabrik settingan pabrik tapi belum tentu semua sinso bisa dipakai menggunakan setelan pabrik karena tergantung lagi ke kondisi sip kondisi sinso jadi gimana jadi agak-agaknya bisa menggunakan setelan ini untuk awal jadi setelah mesin hidup kita akan mendengarkan mesin apakah mengawung atau stabil atau kurang cukup jadi kalau misalnya sinso nya pada saat hidup itu mengawung atau gas besar tinggal agar mundurin ini 12 mundurin atau mundurin ini lansam bisa juga dimundurin lansam kalau gasnya besar kalau misalnya gas tidak cukup masa hidupkan mati terus agar bisa mencoba ini dulu dimajukan dulu setelan lansam ini dulu baru coba lagi kalau memang masih kurang berarti selaminya harus tambah tambah selaminya satu sampai dua kali setelah tambah selaminya kau Coba dengar kalau memang sudah pas atau masih kecil sedikit kurang sedikit jadi main di atas lagi kan ya jangan main dibawah lagi jadi mundurin di atas mundurin di atas lagi jangan di sini lagi kalau sudah pas udah kurang sedikit aja gitu suaranya agak keras atau masanya kurang stabil ya main di atas bisa kalau ini masih masih agak jauh suaranya bisa main di minyak lagi kalau fungsi angin ini ada pasti angin jangan terlalu diotasi paling di mundurin sedikit atau dikunci sedikit ini enggak terlalu ngaruh sih paling yang ngaruh ya minyak sama ini jadi intinya intinya sesuai dengan kondisi mesin apakah mesin sudah senyap dengan settingnya itu kalau sudah senyap ya bagus dengan settingan pabrik kalau misalnya belum senyap jadi akan bisa di custom lagi jadi oke sekian video saya hari ini terima kasih sudah bergabung jangan lupa like comment dan sharenya oke see you guys bye bye